Halo people, what's up guys, baik lagi sama gue Darma disini di Kidzare Project Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tier list lagi untuk game Bokuno Hero Academia ya Atau Risk of Hero, ataupun kalian main game apapun namanya Ini kita kedatangan hero baru ya teman-teman ya Muskular sama Midori ya Jadi, dan juga ada beberapa update seputar skill-skillnya Pada rata-rata tuh di buff-buff semua ya teman-teman ya Gue udah baca dan gue akan mengupdate tier list yang baru teman-teman Oke, kita langsung mulai aja untuk dari nomor 13 Dia diupdate, tapi menurut gue dia masih gak terlalu rekomendasi ya teman-teman untuk di build Jadi bakal gue taruh tetap di A Terus ini ada si, si itu, si Ragaki teman-teman Dia udah diupdate ya, sekarang chance-nya itu jadi 60% di bintang 4 Tapi gue masih taruh di tier SS teman-teman Dia ada redup energi ya, bagus banget Kendo, DPS, di buff juga untuk buff damage-nya Kita taruh di A Ini dia dikombinasi sama si itu Geden Torino dikombinasi sama Nezu, bagus banget sebenarnya Cuman ya kita taruh A aja Soalnya memang kurang terlalu bagus ya teman-teman Ini ada karakter R, ini dia jatuhnya kayak support gitu ya teman-teman ya Ini gue taruh di tier SS untuk support Soalnya dia memang bagus banget untuk tipe support ya teman-teman ya Ini ada si, siapa namanya? Meta Doge Meta Doge itu udah gak terlalu bagus banget ya teman-teman ya Kita taruh di A aja untuk ekoplasma Terus untuk Meta Critical, gue suka Meta Critical teman-teman Kita taruh di SS untuk Meta Critical Ini adalah Takoyami ya Untuk Meta Critical teman-teman Untuk healer ini kita taruh di A Atau B, SS ya Ya cukup bagus sih sebenarnya Kita taruh di S aja deh Mehatsume bagus banget Kita taruh di S juga teman-teman Ya, sorry Ini kurang rapin jadinya Rapin dulu ya Ini pasti banyak banget yang ketiban-tiban ya teman-teman ya Oke, kita lanjut lagi untuk DPS DPS Aoe Inasa Menurut gue Inasa sekarang udah gak kurang ya teman-teman ya Walaupun memang spam skillnya itu berasa banget Tapi gue bakal taruh di tier S Nah, ini tuh yang di agak di buff itu adalah Endavor teman-teman Endavor itu jadi kuat banget ya Damagenya bagus Dan di bintang 6 itu dia ada Damage Reduction-nya Gue gak tau kedepannya gimana Apakah dia nantinya akan jadi Meta Burning itu bakal ke up Jadi untuk sementara Endavor gue bakal taruh di tier SS Soalnya memang gamenya itu udah ngebuff Burning sama bleeding ya teman-teman ya Moso ini gak bagus kita taruh di B Ini juga kita taruh di B Ya, kita lanjut dulu Kamui kita taruh di Ini Di B teman-teman Beast Jeans Masih termasuk DPS yang enak banget Dimainin di early teman-teman Walaupun gak di build Damagenya masih berasa ya Kita taruh di SS Almet kita taruh di SS juga Bagus banget Almet putih masih DPS paling kuat teman-teman Dari efek Immune Death-nya itu ya Kita taruh di SSS Kemudian Todoroki yang ini Gak terlalu rekomendasi Kita taruh di A aja Ini gak terlalu rekomendasi Kita taruh di B Ini cukup bagus untuk buat Meta Doge Kita bakal masukin ke tier SS ya teman-teman ya Midoriya Rekomendasi dikit Kita taruh di S Midnight Rekomendasi banget teman-teman Dia bagus banget untuk early game Jadi gue taruh di SS aja Kalau kalian mau mainin Etas Toon Terus ada Geng Orca Geng Orca itu Dia di bawah ya Kita bakal taruh A Untuk kontrol Ini dia bagus banget Ada buff critical Sama buff attack Gue taruh di SS teman-teman Untuk buffer Izuku Midoriya biasa Kita taruh di B Ini kita taruh di B Nomu single target Kita taruh di A Midoriya ini B Ini kita taruh di A Gak bagus Twice Ya cukup bagus healnya sih ya Kita taruh di A juga Walaupun dia cuma ngeheal aja ya Ejiro masih top tier tank Atau top tier tank teman-teman Kita taruh di SS Dabi Udah agak di buff ya teman-teman Kita taruh di S aja Ini gak teru rekomendasi Kita taruh di A Ini juga gak teru rekomendasi Kita taruh di A teman-teman Untuk tankernya Di early game sih Lumayan berasa sebenarnya ya Ini dia DPS AOE Cukup rekomendasi Kita taruh di S teman-teman Untuk DPS bleeding ya Terus Ada yang namanya itu Si ini Si Bakugo Bakugo ini udah mulai Agak-agak di up-up dikit gitu ya Teman-teman ya Kita taruh di S aja Nah Stain Ini core untuk meta bleeding Gue taruh di S aja Soalnya memang sekarang Dia di buff ya teman-teman Attacknya tuh sakit banget Terus dia bisa nyerang garis depan Sama baris belakang teman-teman Ini Gak teru rekomendasi Gue gak tau ini tipenya apa teman-teman Kita taruh disini aja lah ya Kita taruh di B aja Ini Agak sakit Tapi masih setara sama yang atas Kita taruh di S teman-teman Ya Untuk Todoroki Ini stunner yang gak rekomendasi Kita taruh di B Ini cukup worth it sebenernya ya Kita taruh di S Bakugo Naik tahtak Jadi SS teman-teman Dia bagus banget di B6 nya ya Terus ini DPS Aoi Bagus banget Bisa spam skill ketika bunuh Bagus banget di arena teman-teman Aoi Yama masih masuk top tier SS ya Ini tuh dia support Paling bagus sih menurut gue ya Dia bisa nge-counter Almay teman-teman Sekarang hidupnya itu bisa 2 kali Jadi dia bisa nge-counter Almay Ini dalam catatan di bintang 6 ya Momo masih top tier support Kita taruh di SS teman-teman Wajib banget kalian build Kuro giri masuk ke top tier support Damage sharing nya itu mantep banget Di late game bisa kepake ya teman-teman ya Kalau misalnya kalian udah ke counter sama Momo Kuraraka kita masukin S Walaupun chance nya sekarang udah banyak gede banget Tetsu Tetsu top tier support Kita taruh di SS juga teman-teman Nah hero baru muscular itu menurut gue sih gak terlalu bagus ya teman-teman ya Kita taruh di S aja Oke uraraka biasa kita taruh di S Bisa kepake soalnya Ini kita taruh di SS Ini gak rekomendasi kita taruh di A teman-teman Untuk stunner nya Ini juga sama Ini juga sama teman-teman Terus Mina menurut gue gak kuat ya Kita taruh di B aja Tapi ada itunya gak sih gue lupa di kostumnya teman-teman Kayaknya di kostumnya ada buff-buff gitu ya teman-teman ya Kita taruh di S aja deh Nah ini baku gue udah ampas banget pastinya Midoriya cukup di buff teman-teman Kita taruh di S ya Untuk Midoriya yang biasa Ini udah di buff tetep aja Menurut gue kurang terlalu worth it Kita taruh di S biasa Terus disini ada Ibarra Top tier untuk kontrol hero Nezu juga top tier untuk kontrol hero Dan ini ada DPS lagi nih teman-teman Gue yakin banget dia bakal jadi top tier Walaupun Gak terlalu bisa nyaingin ini semua ya teman-teman Ini pasti dia ada disini sih teman-teman Gue yakin banget soalnya memang skillnya itu bagus banget Dikombinasi sama energi Damagenya 300% dan bisa AOE ya teman-teman Kalau energinya itu lebih dari 4 Jadi kalau misalnya dia energinya ada 8 Dia bisa nyerah 4 orang sekaligus teman-teman Ini bagus banget ya Jadi kita bakal taruh di tier SS aja untuk Midoriya yang nantinya akan rilis teman-teman Oke mungkin sekian untuk konten kali ini teman-teman Pembahasan kita tentang tier list Jangan lupa di like dan di subscribe